Intro Saya Lintang Pudiasuti masih menemani Anda di Net Jawa Tengah Pelanggaran parkir atau parkir liar masih menjadi masalah dan PR besar bagi hampir seluruh kota di Indonesia Begitu pula di kota Semarang Walau tiap hari dilakukan patroli penertiban, masih saja banyak pengendara yang tetap bandel memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya Entah apa yang ada di benak para pemilik kendaraan ini Rambu lalu lintas dilarang parkir yang terpasang sepertinya hanya sebagai pajangan bagi mereka Ya, parkir liar memang masih menjadi PR besar bagi para pengelola kota di seluruh Indonesia Tak terkecuali kota Semarang Tingginya pertambahan jumlah kendaraan ternyata tak sebanding dengan pertambahan infrastruktur jalan raya termasuk lahan parkir Karenanya, keterbatasan luas lahan parkir membuat para pengguna untuk parkir kendaraannya secara sembarangan Di jalan pahlawan kota Semarang misalnya, meski jelas terpampang rambu larangan parkir Deretan belasan mobil ini menjadi bukti bahwa aturan tak pernah bertaji Mas, mas Ini kan gak boleh Kenapa? 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 Kenapa boleh parkir? Kenapa? Kenapa? Sebentar aja Kenapa itu? Ya, kenapa? Ya, tadi aku gak tahu Karena langsung putar dari situ Parkir di dalam penuh Saya lihat ada mobil warna di sini Jadi saya parkir di sini Nah, ini saya mau masukkan dulu Tidak boleh parkir dalam Tidak boleh parkir keluar Oh, banyak ini mau ke sana parkir Tidak ada, sana penuh Di dalam aja, Pak Kan itu udah ada rambu-rambunya yang bayar di sepanjang ini Oh, tadi ini sini banyak banget, Pak Di sini banyak banget Saya sama siapapnya biarkan ke sini Saya minta maaf kalau saya salah Saya rambunya di tanah sama tanah Mas, ini kan lewat polen Oh, enggak Cuma menjemput kakak di kantor sebentar Kalo ini lima menit Tapi ada tanda larangan Terus, saya muter-muter dulu gitu Sebentar aja kok Tapi sebenarnya tahu gak kalau ada kakak? Ya, tahu sih Tapi kan ada juga beberapa orang ya, Pak Tapi kita tahu kalau parkir di sini atau? Sebentar Sebentar aja Ironisnya Kami juga menemukan mobil berplat merah Milik pemerintah yang juga melanggar Angka pelanggaran aturan parkir di jalan kota Semarang Memang masih tergolong tinggi Mulai dari pelanggaran parkir di pedestrian Hingga parkir di badan jalan Setiap minggunya Setidaknya ada lebih dari 50 kendaraan Yang ditindak oleh petugas Pihak Dinas Perhubungan sendiri Bukan berarti tak bergerak Ada tiga pos terpadu Dinas Perhubungan Yang siagakan di titik-titik keramaian kota Hampir tiap dua jam sekali Secara bergiliran para petugas ini Berpatroli keliling kota Tak hanya menertibkan parkir liar Patroli di sub ini juga menertibkan pengendara lain yang berhenti tidak pada tempatnya Berbekal 40 gembok ban Penertiban hingga penindakan para pengendara yang masih nakal terus dilakukan Dinas Perhubungan Kita kasih efek jerah untuk para juru parkir, untuk para pengemudi Satu untuk rambu-rambu larangan Yang ternyata di Semarang juga masih banyak pelanggaran Kita usir dengan cara kita sosialisasi Kalau emang sosialisasi itu tidak berguna Kita kasih penindakan Kita gembok Alhamdulillah, alhamdulillah sangat-sangat berkurang Dulu yang pandan aran itu terkenal dengan kemacetannya Sekarang bisa disurvey juga Tak hanya menindak Pemerintah sebenarnya juga telah menyiapkan solusi Sattel bus atau bus penghubung dari kantong-kantong parkir Menuju objek vital seperti jalan pandan aran juga telah disiapkan Bahkan, bus penghubung ini pun bisa dimanfaatkan secara gratis oleh warga Ataupun para wisatawan Absari Retno melaporkan untuk NEP Terima kasih telah menonton!